Hai kali ini kita mengganti suite suite metik ya Pajero sport caranya cukup mudah pertama kita lepaskan dulu minus baterai atau ground aki ya kemudian kita lepas soket bagian belakang setelah itu kita lepaskan baut 14 handle suite metik terletak di bagian sebelah kiri persneleng Oke kita tunggu pembongkarannya Oke inilah letaknya with inhibitor atau sweet venting hai 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 zonketnya di sebelah atas ya lepas kemudian kita lepas buat 14 kita congkel gunakan obeng ini setelah itu kita buka mur atau bau e-baut 10 nya ya Hai agak sulit juga kita buka baut 10 nya ya di sini kita lanjutkan buka baut 10 kemudian kita lepas inhibitor sweet nya di sini ada o-ring nya o-ring nya atau karet ya dia untuk mencegah terjadinya masuk air atau kotoran yang lainnya jadi permukaan yang di karet ini itu harus bersih oke ini barang baru ini barang barunya kita lihat perbandingan dengan yang yang lama yang lama di dalamnya di dalamnya ini sudah banyak air ya ini menyebabkan sweet jadi loss contact atau tidak terhubung karena ada air Oke kita lanjutkan ganti pemasangan yang baru sebelum pemasangan kita lihat dulu as as-nya yang berada di sini bagian permukaan situ harus rata atau bersih kemudian di sini ada o-ringnya seharusnya ini sudah tidak ada o-ringnya ini jalur o-ring jadi kita harus pasang atau cari o-ring yang pas dengan ukuran as sweetmatic ini ya oke setelah lakukan pemasangan jangan lupa asnya tadi diberi o-ring ya ini o-ringnya sudah terpasang kita pasang paket jangan lupa as-nya jangan lupa ada ring setelah ini kita pasang bagian ring handle ya atau seling suit seling suit misalkan ke misalkan dengan cara kita menahan dengan obeng ini biar tidak terputar berlebihan setelah ini kita pasang switch atau pasang handle switch kita gunakan kunci T14 supaya mempermudah untuk pemasangan kita pasang di bekas pemasangannya ya jadi ini setelah dipasang bisa kita setel apabila lampu D nya masih belum apa normal kita bisa setel dengan cara memaju atau mundurkan kebukan switch oke pasang di switch ke bagian atas biasanya agak sulit agak sempit tempatnya jangan lupa setelah dipasangkan kita kaitkan kedudukan lock switch nya ya oke sudah ini bagian yang saya sebut tadi apabila kita nyetel ya nah ini nah ini kan ada renggang ini bisa di setel maju mundur supaya kita bisa menentukan tempat yang pas untuk switch nya oke beginilah cara pemasangan terima kasih telah berkunjung di channelnya papi kembar semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati